Tidak ada makanan ataupun suplemen khusus yang dapat merubah genetika warna dasar pada iguana mob asantik ini. Halo teman-teman, kembali lagi di Ruham Channel bersama gue Paulus Wikar. Hari ini gue pengen ngajak kalian semua untuk membahas mob-mob pada iguana. Nah, mob sendiri adalah variasi genetika yang ditampilkan lewat corak dan warna pada hewan. Mob sendiri berasal dari alam, namun diperbanyak oleh manusia melalui selective breeding untuk mendapatkan mob-mob yang lebih menarik. Untuk mob sendiri diklasifikasikan menjadi mob asantik, mob hypo, mob albino, dan mob melanistik pada iguana. Sekarang ini yang pertama-pertama yang gue bahas mengenai mob asantik pada iguana. Yuk langsung aja ikutin gue ya, check it out guys! Ini nih teman-teman, iguana mob asantik atau blue iguana. Nah, teman-teman tau gak kenapa iguana mob asantik itu berwarna biru pada iguana? Itu disebabkan karena iguana mob asantik itu kehilangan warna kuning. Nah, teman-teman tau kan basic dari iguana itu adalah green iguana atau iguana hijau. Iguana hijau sendiri itu terbentuk karena dua ton warna, yaitu biru dan kuning. Nah, apabila teman-teman dulu sekolah, ingatkan pelajaran seni melukis, apabila kita kekurangan warna, maka guru mengajarkan kita untuk mengkombinasi warna untuk mendapatkan suatu warna tertentu. Nah, salah satunya ketika kita mengkombinasi biru dan kuning untuk mencari warna hijau. Karena mob asantik ini kehilangan kuning, maka yang tersisa hanya warna biru. Karena itu, mob asantik pada iguana berwarna biru. Cakep banget ya teman-teman. Untuk mutasi pada iguana mob asantik ini, ada beberapa warna biru. Nah, apa saja warna birunya? Biru tua, biru muda, bahkan biru toskah atau biru telur asin. Iguana mob asantik ini tetap bisa bermutasi, terutama yang jantan. Apabila kecilnya kita lihat biru seperti ini, ketika dewasa yang jantan akan bermutasi menjadi jingga atau menjadi orange. Itu disebabkan karena fase alami pada iguana ketika memasuki masa birahi atau breeding season. Biru pada iguana asantik ini tetap akan menjadi hitam apabila dijemur atau berada di suhu yang dingin. Karena iguana asantik ini tetap memiliki pigment hitam dan coklat. Hanya dia kehilangan pigment kuning, teman-teman. Luar biasa cakepnya ini iguana. Seperti ombak di lautan. Tenang, tapi menghanyutkan. Untuk ciri-ciri khas pada iguana mob asantik ini, yaitu warna biru dari ujung mulut sampai ujung ekor, teman-teman. Teman-teman bisa lihat tuh. Tidak ada ciri khusus selain warna biru. Baik kuku, mata, semua normal. Hanya seluruh tubuhnya berwarna biru. Untuk karakter, layaknya iguana normal. Kalian bisa lihat nih. Aktif, agresif, dan ya pasti ganteng banget nih iguana. Untuk makanan sendiri, pada iguana mob asantik ini layaknya iguana normal. Yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Untuk warna biru pada genetik iguana mob asantik ini, itu disebabkan karena kualitas grade pada gennya. Bukan disebabkan karena makanan atau suplemen khusus. Ingat ya, teman-teman. Tidak ada makanan ataupun suplemen khusus yang dapat merubah genetika warna dasar pada iguana mob asantik ini. Di balik warna birunya yang cantik ini, iguana mob asantik memiliki kelemahan, teman-teman. Kelemahan itu disebabkan karena mob asantik ini sendiri. Sehingga daya tahan tubuhnya atau antibodinya pada iguana mob asantik ini sangat-sangat lemah, teman-teman. Nah, untuk penyakit umum pada iguana mob asantik ini adalah sariawan dan pencernaan. Untuk sariawan sendiri, itu disebabkan karena daya tahan tubuhnya yang rendah, sehingga mudah sekali dia terkena bakteri yang didapat dari makanannya ke dalam gusinya atau berada mulutnya. Sehingga menyebabkan peradangan pada mulutnya ataupun sariawan. Untuk pencernaannya sendiri, karena dia punya antibodi lemah, maka dia lemah juga untuk menetralisir bakteri-bakteri yang dia dapat dari makanannya. Nah, bagi teman-teman yang pengen piara iguana biru yang cakep ini, wajib ya untuk menjaga kebersihan kandang dan makanannya. Cukup sekian, teman-teman, mengenai iguana mob asantik ini. Ikutin terus Lungfam Channel. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Sampai ketemu lagi! Terima kasih telah menonton!